Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Tuhan Yesus mengatakan Diluar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Saudara menikmati kehidupan rohani Tidak pernah dapat dilakukan seorang pun di luar Kristus Karena hanya di dalam Kristus Saudara dan saya mengalami kelimpahan rohani Dan kekuatan rohani dan kuasa Allah dalam hidup kita Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara ada orang yang mau hidup dalam hidup yang dia tidak miliki Namun ada orang yang tidak mau hidup dalam hidup yang dia miliki Saudara orang yang mau hidup dalam hidup yang dia tidak miliki Adalah manusia pada umumnya Ingin hidup rohani Namun hidup itu dia tidak miliki Ingin hidup yang kekal Tetapi hidup itu dia tidak miliki Dia berharap-harap Namun dia tidak mempunyainya Namun ada orang yang tidak mau hidup dalam hidup yang dia miliki Itulah orang Kristen yang sudah memiliki hidup kekal itu Tetapi dia tidak pernah menuai keindahan kekekalan itu Dia sudah memiliki hidup yang berkelimpahan itu Tetapi dia tidak mengalami kelimpahan rohani Berkat sorgawi dalam hidupnya Saudara bagi orang yang pertama Maka orang ini sangat kasihan Dia berjuang untuk itu Dan tidak pernah mendapatkannya Karena mendapatkannya harus berada di dalam Kristus Namun bagi orang yang kedua Orang ini adalah orang yang tidak mengerti Akan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita Saudara yang kasih dalam Tuhan Rugilah kita sebagai orang percaya Jikalau kita sudah memiliki hidup yang Tuhan berikan Itu Namun kita tidak hidup di dalamnya Dimana kita tidak menikmati selama hidup di dunia ini Berkat-berkat rohani Kuasa Allah dalam hidup kita Saudara mari Saudara dan saya sebagai orang percaya Engkau memiliki hidup kekal itu Hidup yang berkelimpahan itu Dengan maksud Agar engkau bisa menikmati Tuhan dalam hidupmu Mari kita membaca 1 Thessalonica Pasal 5 ayat 19 sampai 28 Janganlah padamkan roh Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya Dan semoga roh jiwa dan tubuhmu Terpelihara sempurna Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita Ia yang memanggil kamu adalah setia Ia juga akan menggenapinya Saudara-saudara doakanlah kami Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara Dengan cium yang kudus Demi nama Tuhan Aku minta dengan sangat kepadamu Supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita Menyertai kamu Saudara yang dikasih Tuhan Kita tiba pada bagian terakhir Dari surat 1 Thessalonica Maka di bagian terakhir ini Kita mendapatkan nasihat yang sangat prinsipial Di dalam hidup Kristen Dan sangat penting serta relevan bagi kita Sebagai orang percaya Saudara apakah nasihatnya bagi kita Yang pertama saudara Hiduplah di dalam ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan Saudara firman Tuhan berkata Janganlah padamkan roh Dan janganlah anggap rendah nubuat nubuat Saudara di dalam bahasa sederhana Mari kita taat sepenuhnya kepada Tuhan Saudara kita tidak hidup di dalam Teks hitam atas putih Maksudnya tidak bersifat legalistik Tetapi orang Kristen hidup rohani Yaitu hidup di dalam roh kudus Dan roh kudus itu saudara-saudara Roh yang bekerja dalam hidup orang percaya Dan roh kudus itu adalah roh yang Menyucikan kita Bagaikan emas Yang dibersihkan sedemikian lupa oleh api Sampai dia murni adanya Oleh karena itu firman Tuhan berkata Janganlah padamkan roh Saudara maksudnya adalah roh kudus itu Dia mensanktifikasi kita Menguduskan kita Dengan cara apa saudara-saudara Supaya kita boleh taat kepada firmannya Melakukan kehendak Tuhan Itulah pekerjaan roh kudus di dalam hidup kita Disitulah saudara mengapa Kita harus Menjadi orang Kristen yang taat Hanya dengan cara itu Kita menyenangkan Tuhan Karena roh kudus Bekerja di dalam kita Dan marilah kita Jangan mendukakan roh kudus Dan disini katakan Jangan memadamkan roh kudus Artinya Jangan engkau Menolak pekerjaan roh kudus Di dalam hidupmu Yang memimpin engkau Untuk mentaati firman Tuhan Disitulah saudara-saudara dikatakan Janganlah anggap rendah Nubuat-nubuat Saudara-nubuat Bisa berbicara sesuatu Yang akan datang Yang Allah sudah nyatakan Kepada para nabi Atau kepada para rasul Tetapi nubuat Juga berbicara pengajaran firman Tuhan Yang diajarkan kepada kita Terhadap kedua hal ini Saudara dan saya tidak boleh menganggap Rendah Nubuat bisa berbicara tentang Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Tetapi nubuat bisa berbicara tentang Injil yang diajarkan kepada kita Saudara jikalau kita Tidak memadamkan roh kudus Maka kita juga tidak menganggap rendah Nubuat-nubuat itu Saudara pada prinsip Hidup orang percaya Sebagaimana Tuhan dikatakan Jikalau engkau mengasihi aku Engkau akan menuruti Perintah-perintahku Saudara itu adalah Ciri-ciri karakteristik orang Yang percaya kepada Yesus Yaitu Ketaatan Yang kedua Saudara Tuhan Memelihara hidup kita Sebagai orang percaya Namun kita harus hidup dengan Penuh hikmat Untuk melakukan apa yang baik Saudara firman Tuhan berkata begini Ujilah segala sesuatu Dan peganglah yang baik Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan Semoga Allah damai sejahtera Menguduskan kamu seluruhnya Dan semoga roh jiwa dan tubuhmu Terpelihara sempurna Dengan tak bercacat Pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita Saudara Pemahaman Pemahaman orang percaya Terhadap kehidupan Orang percaya Adalah Tuhan Memelihara Hidup orang percaya Tuhan yang memulai Tuhan yang akan Menggenapi Segala sesuatu Itulah Yang menjadi Kalimat berkat Dari Rasul Paulus Semoga Allah damai sejahtera Menguduskan kamu seluruhnya Dan semoga roh jiwa tubuhmu Terpelihara sempurna Dengan tak bercacat Pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita Saudara Hanya Tuhan yang dapat Menguduskan kita Sepenuhnya Dan memelihara kita Sempurna dan tak bercacat Pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Saudara Kita tidak sanggup Untuk bisa Sempurna Sebagaimana Yang dirancangkan Tuhan Namun saudara Kita memiliki tanggung jawab Untuk hidup kita Saudara Disitulah firman Tuhan berkata Ujilah segala sesuatu Dan peganglah Yang baik Saudara kita tidak boleh Hidup serampangan Dalam hidup ini Kita tidak boleh Percaya segala sesuatu Meskipun kita Diajak untuk percaya Tapi kita harus menguji Segala sesuatu Saudara bagaimana kita menguji Saudara kalau kita menguji Menguji segala sesuatu Maka kita harus Ada patokannya Ada batu ujinya Saudara Alkitab Itu patokan kita Yang disebut dengan Kanon Itulah kitab suci Saudara-saudara Saudara bagaimana Engkau menguji segala sesuatu Yang terjadi dalam dunia ini Maka engkau Harus punya Firman Tuhan dalam hidupmu Baru engkau bisa menguji Saudara seorang guru Bisa menguji Anak-anak Ulangan anak-anak Maka dia harus Memiliki pengetahuan yang cukup Sebagai Batu uji Terhadap apa Yang diserahkan Soal-soal kepada Anak-anak sekolahnya Dan Saudara setelah kita uji Mari kita pegang Yang baik Dalam hidup kita Saudara bukan saja kita Mengkritisi Apa yang terjadi Apa yang kita dengar Apa yang kita lihat Namun kita harus hidup Di dalam kebenaran Dan kebaikan Tuhan Saudara disitu Saudara Kita menjauhkan Apa yang jahat Di tengah-tengah dunia ini Saudara Tuhan pasti Memelihara kita Namun Dia ingin Kita menjadi orang Kristen yang dewasa Yang bertanggung jawab Di hadapannya Bukan karena terpaksa Tetapi karena Melihat anugerah Tuhan begitu besar Maka kita terdorong Karena kita mencintai Tuhan Hidup bagi dia Menyenangkan dia Melakukan firmannya Mari kita berdoa Bapak surga terima kasih Untuk kebenaran firmanmu Biarlah firmanmu mencelikan Mata rohani kami Bagaimana kami harus hidup Bagaimana prinsip firman Tuhan Yang Tuhan berikan kepada kami Sehingga kami mempunyai Pemandangan yang benar Kepada apa yang Tuhan ajarkan Kepada kami Sehingga kami bisa menghidupi Kehidupan kami Di dalam engkau Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati